Ketika Muhammad bin Abdullah memasuki usia dewasa, nama baiknya telah menyebar kemana-mana, baik di kabilah Qurais atau di kabilah-kabilah Arab yang lain. Di samping beliau adalah putri Abdullah seorang pedagang yang sangat cerdas dan cucu Abdul Muttalib, salah satu tokoh terpandang kabilah Qurais. Beliau adalah seorang yang telah memiliki sifat-sifat yang amat mulia, yang tidak ada tandingannya, di mana masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat-sifat yang buruk. Mari kita ikuti cerita berikut ini. Lihatlah kain yang ku pegang ini, Abu Talib. Ini adalah kain yang dibawa rombongan dagang Anda dari negeri Syam. Dan ini adalah sisa kain yang Anda punya. Aku dengar keponakanmu sekarang ini berdagang dan berkongsi dengan orang yang selalu mengikutinya dalam segi kejujuran dan amanah. Benarkah begitu, Abu Talib? Iya. Dia benar-benar pedagang yang jujur. Dan saat ini Siti Khadijah memintanya untuk berdagang ke negeri Syam, perdagangan yang dilakukan pada musim panas. Andai saja Khadijah mengirimku menggantikannya untuk berdagang, ini pasti menguntungkan. Uang ini sedikit sekali. Tapi hanya ini yang kumiliki dari hasil mengembala kambing selama ini. Mudah-mudahan para pedagang bisa melipat gandakannya untukku. Aku akan menitipkan uang ini pada para pedagang, agar aku mendapatkan keuntungan lebih. Andai saja aku tahu kabar Muhammad setelah dia berhenti mengembala kambing. Apa yang dia kerjakan sekarang? Aku yakin, dia pasti sudah dewasa sekarang ini. Tidak diragukan lagi seluruh kaum Qurais. Pasti akan mengetahui kemampuan Muhammad sekembalinya beliau berdagang dari negeri Syam. Dan ketenarannya pasti akan melampaui ketenaran paman-pamannya. Ya, inilah kekurangan kami. Ada apa? Maksudku, apa yang kau inginkan, anak muda? Aku ini Abdullah. Apakah Anda tidak mengingatku, wahai pedagang? Aku datang membawa uangku ke sini. Berikan padaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anak muda, ada apa? Ada keperluan apa kau denganku? Aku datang untuk menitipkan uangku karena aku akan keluar kota. Kalau begitu berikan padaku. Jadi Anda adalah Saib bin Abi Saib, rekanan dagang Muhammad. Apa benar? Benar. Orang itu adalah aku. Yang aku dengar Anda berkongsi dengan Muhammad dengan berjualan kepada saudagar yang lain dan kalian membagi dua keuntungannya. Benar. Benar sekali. Dan kami tidak mencari dalam pernikahan ini kecuali sedikit keuntungan. Aku beritahukan kepadamu. Berapapun aku membelinya, aku tidak akan mengambil kecuali lebih sedikit dari yang aku katakan. Itulah yang dimulai Muhammad. Kalau begitu ini uang seharga dagangan kalian, silakan terimalah bonus ini dariku. Tidak, Tuhan. Kami hanya akan mengambil seharga dagangan kami saja. Muhammad tidak akan suka, kecuali yang telah beliau dapatkan dari keuntungan sedikit itu. Semoga dagangan kalian diberkati. Tanah ini milikku. Tanah ini milikku. Aku tidak akan beranjak dari sini sebelum kau mengatakan kepada mereka bahwa tanah ini bukan milikmu. Mengerti? Yang demikian tidak akan terjadi. Apa kalian sudah menerima? Apa yang diputuskan Muhammad? Ya, aku terima. Cepat, pergilah kepada Muhammad, nak. Dan mintalah beliau datang kemarin. Muhammad tidak akan berkata kecuali berkata benar. Nabi Muhammad berkata, bila ia datang, ia tak akan mengatakan kecuali kebenaran. Meskipun, anda termasuk keluarganya atau kaumnya. Habislah uangku. Pedagang jahat itu mengambilnya dan tidak mengakuinya. Kalau boleh tahu ada apa, teman? Kelihatannya kau sedang tertimpa musibah. Ya, benar. Itu memang musibah. Coba ceritakan kepada aku. Mungkin aku bisa membantumu. Seluruh uangku telah ku titipkan kepada salah seorang pedagang untuk diputarkan. Tapi dia mengingkarinya. Bahkan dia mengusirku untuk pergi dari tempatnya. Kenapa kau tidak memutarnya kepada Muhammad? Kau pernah mendengar namanya? Muhammad? Maksud anda Muhammad Putra Abdullah? Ya, benar. Dulu kami sama-sama menggembala kambing. Dia adalah orang yang sangat amanah dan juga sangat terpercaya. Tolong beritahu aku, apakah sekarang dia menjadi pedagang besar? Tidak besar. Perdagang kecil-kecilan. Kami beli barang, kemudian kami jual kepada pedagang lainnya. Dan aku adalah rekan bisnisnya. Hanya ini sisa uang yang aku miliki. Di mana aku bisa bertemu dengan Muhammad? Tolong, antarkan aku kepadanya. Kau temui saja dia di pasar Mekah atau di pasar Tukas. Sungguh menyenangkan bisa bertemu kembali dengannya. Andai saja tadi uangku kembali, akan kuamanatkan seluruh uangku padanya. Mari, kita temui beliau sekarang. Mari. Awas kau orang licik. Awas. Dasar pencuri. Kau berhianat pada amanat orang. Demikianlah, Muhammad berangkat dengan membawa dagangan Khondijah menuju negeri Syam. Ketika rombongan dagang itu kembali, semua orang membicarakan Muhammad dan membicarakan budi pekertinya. Juga tentang jiwa pedagang yang ada padanya. Dia tidak merampas hak orang dan mengingkari apa yang bukan miliknya. Semua barang-barang ini dan yang lainnya didatangkan Muhammad dari perjalanan dagangnya yang menguntungkan. Aku dengar juga keuntungannya besar sekali. Malah katanya ia tidak mengambil sama sekali dari keuntungan itu. Semuanya dia berikan pada Khondijah. Jadi keuntungan itu hanya milik Khondijah. Dan wanita itu telah bersedia menikah dengannya. Sementara tokoh-tokoh terkemuka meka ditolaknya. Dia bersedia dinikahi Muhammad karena kedudukannya di antara kaumnya. Juga karena orangnya amanah, perangainya yang baik dan perkataannya yang selalu jujur. Sungguh itu adalah pilihan yang serasi. Bagi putri Kuwaid, wanita suci yang mulia, sesungguhnya masyarakat Kurais amat menghargai kejujuran dan keamanahannya. Hingga beliau dijuluki Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Noon والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَا أَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَوَظِيهُ قَوْهُ مَنُجُّهِ lifecycle Keadaanku sama seperti keadaan orang lain Yang tidak dapat menemukan di seantero Mekah Orang yang lebih amanah daripada Muhammad Lalu Muhammad menikah dengan Khadijah Masyarakat Quraish turut memberkati pernikahan agung ini Beberapa tahun telah lewat Wahyu pertama turun membawa risalah dari langit Bismillahirrahmanirrahim Ma kan Muhammad Aba aadim min rijalikum Waalaikin Rasulullah wakhatam nabiyeen Wakan Allah bikul şeyin عليma Ya ayuhah الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم Apa kau sudah mendengar tentang Muhammad dan juga mengenai acaran barunya? Sudah Apa menurutmu kita harus mempercayai apa yang dibawanya? Aku mempercayainya karena dia tidak pernah sekalipun berdusta dan tidak pernah berkhianat bila diberi amanah Bagaimana mungkin yang disampaikannya itu adalah dusta? Dan aku juga percaya bahwa setiap orang yang mengenal Muhammad pasti tahu bagaimana budi peker tiga Dia adalah orang yang dijuluki masyarakat Qurais sebagai yang terpercaya Demikianlah dimulainya tahapan baru dalam kehidupan Muhammad Beliau terpaksa meninggalkan rumahnya di malam hari bersama Abu Bakar Asidik untuk menyelamatkan diri dari Musyriqin Qurais yang berniat membunuhnya Dan Ali bin Abi Talib menggantikan beliau tidur di rancangnya malam itu untuk mengecoh kaum Musyriqin Tidur di rancang itu bukan satu-satunya misi yang diemban olehnya Abdullah Abdullah Anda kenapa tiga hari tiga malam ini Anda mengendap-ngendap bersama Ali lalu kembali sendirian Sebenarnya apa yang terjadi? Ya benar Itu benar Saat itu Ali sedang ada urusan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Muhammad sebagai amanat kepadanya Oh jadi begitu ceritanya Muhammad telah berpesan kepadanya sebelum kepergiannya Dan selama tiga hari ini Ali berkeliling dari rumah ke rumah mengetuk pintu-pintu rumah untuk mengembalikan semua titipan-titipan mereka Sekarang Anda mau pergi kemana? Dan apa yang Anda bawa? Sebaiknya kau ikut denganku agar kau tahu Selamat bertemu kembali wahai pedagang Ambilah ini Ini adalah semua barang-barang berharga yang Anda titipkan kepada Muhammad waktu itu Dan masih ada satu lagi Ini hasil keuntungan berdagang yang Anda sepakati dengan Muhammad waktu itu juga Bisa saja dia tidak mengembalikan uangku Tapi dia tidak melakukannya Ya dia tidak melakukannya Sedangkan aku dulu melakukannya Dan sekarang aku berjanji Aku tidak akan pernah melakukan hal tercelah seperti itu lagi Aku rasa Muhammad memang benar dengan apa yang dia sampaikan Dan dia adalah seorang rosul Yang mendapat wahyu Kejujuran dan amanahnya Bukan hanya membuat orang mempercayainya Dan mencintainya Bahkan membuat orang mempercayai risalah Serta dakwahnya Kepada menyembah Allah yang Maha Esa Terima kasih telah menonton!